Yo, hello, gengs! Di Dimensi Iskai, di mana para pahlawan yang terlahir kembali di dunia-dunia ajaib. Musim ini ada dua judul yang menonjol dengan petualangan yang unik dan teman-teman yang mengemaskan. The Weakest Timer, Began a Journey, dan Fluffy Paradise. Keduanya membawa kisah yang menghangatkan hati tentang persahabatan yang tak terduga. Tapi ceritanya berbeda dalam tema, nuansa, dan rintangan yang dihadapi oleh tokoh utamanya. Yuk kita bahas satu persatu anime ini, dan cari tahu siapa yang jadi juara dalam persona persahabatan yang mengemaskan. Kamu sedang bingung mencari anime atau drama Jepang yang pas untuk kamu? Atau kamu penasaran tentang anime atau drama Jepang yang akan tayang? Niponesia jawabannya. Di sini kamu akan mendapatkan semua informasi tentang Jejepangan terbaru. Mulai dari anime, drama, dan semua yang berkaitan dengan Jepang. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe Niponesia sekarang juga! Kisah Ivy sangat berbeda dengan cerita isekai pada umumnya. Dia diasingkan karena keahlian tamernya yang dianggap tidak berguna. Dia mengalami pengkhianatan yang menyakitkan dari keluarganya, dan menemukan kedamaian di alam liar. Pertemuan Ivy dengan Sora, si slime yang lemah, menjadi titik balik. Ivy merawatnya dengan penuh kasih, membangun ikatan yang didasarkan pada saling menghormati dan kesulitan bersama. Bersama-sama mereka melampaui ekspektasi, membuktikan bahwa kekuatan datang dalam banyak bentuk. Keindahan The Weakest Summer terletak pada penyimpangan dari kisah kliser. Perjalanan Ivy bukan tentang menaklukkan monster atau mengumpulkan kekuatan, tetapi tentang mengatasi prasangka dan menemukan kekuatan di tempat-tempat yang tidak terduga. Sora, si slime yang tampaknya tidak berarti, menjadi simbol ketangguhan dan kesetiaan tanpa ragu. Persahabatan mereka adalah bukti akan kekuatan belas kasihan dan nilai dari menentang norma-norma sosial. Sementara, reinkarnasi Midori sebagai Nema di Fluffy Paradise adalah impian yang menjadi kenyataan bagi pecinta Anabul. Dikelilingi oleh makhluk lucu, dia menikmati kegembiraan mengelus dan berteman dengan mereka. Namun, dunia Asdilon ternodai oleh prasangka manusia terhadap non-manusia. Kemampuan Nema untuk menarik perhatian makhluk-makhluk ini menjadi pedang bermata dua, memaksa dia untuk menghadapi konflik antara cintanya pada hewan dan potensi campur tangan ilahi. Keunggulan Fluffy Paradise terletak pada dunia yang penuh keajaiban dan antusiasme Nema terhadap Anabul. Anime ini mengangkat tema-tema kompleks, seperti diskriminasi dan pengampunan melalui sudut pandang yang ringan, menggunakan makhluk-makhluk lucu sebagai media pemahaman dan empati. Perjalanan Nema adalah bukti akan kekuatan belas kasihan dan kemampuan cinta untuk menyatukan bahkan perpecahan yang paling dalam. Kedua anime ini sama-sama menyentuh hati dengan cita rasa yang berbeda. Memilih antara The Weakest Tamer dan Fluffy Paradise ibarat memilih antara pelukan yang nyaman dan candaan yang menggelitik. Keduanya menawarkan persahabatan yang menghangatkan hati, meskipun dengan cara yang berbeda. Kisah Ivy dan Sora adalah perjalanan yang lambat namun pasti, menjadi bukti ketekunan dan melewati ekspektasi. Sedangkan Nema adalah pusaran kenangan yang penuh kelembutan, menjelajahi tema-tema kompleks dengan sentuhan yang ringan. Pada akhirnya, anime yang lebih baik tergantung pada preferensi pribadi. Apakah kamu menginginkan cerita tentang ketegaran dan mengatasi tantangan? Maka Weakest Tamer cocok untukmu. Jika kamu mencari dunia makhluk mengemaskan dan pesan tentang pengampunan, Fluffy Paradise menantimu. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan sampai ketinggalan konten menarik lainnya dengan cara like, subscribe, dan share video ini ya gengs. Sampai bertemu di video selanjutnya. Subscribe Niponesia sekarang juga!